SDN Pulo 01 Jakarta Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 untuk anak usia Juni 11 tahun, Kamis 16 Desember 2021. Menariknya, kegiatan yang diadakan di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, tersebut mengusung tema The Avengers. Pantauan wartakotalife.com di lokasi, sekira tiga petugas SDN Pulo 01 kenakan kostum Kapten Amerika, Thor, dan Iron Man. Terlihat mereka berada di luar pagar sekolah untuk menyambut anak-anak yang akan disuntik vaksin COVID-19. Lalu, anak dan orang tua mengikuti alur pelaksanaan vaksinasi, mulai dari pengambilan nomor hingga masuk ruangan vaksinasi. Setelah menyambut anak-anak, para superhero berpindah ke ruangan vaksinasi guna menghibur sejumlah anak yang akut jarum suntik. Anak-anak saat akan divaksin tampak rewel, tetapi kehadiran superhero membuat mereka akhirnya mau divaksin. Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Anggaito Hadi Prabowo menuturkan, tema itu sengaja dipilih lantaran sasaran vaksinasi kali ini anak-anak. Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Anggaito Hadi Prabowo menuturkan, tema itu sengaja dipilih lantaran sasaran vaksinasi. Kita bersama Oramil, Kebayoran Baru, kemudian Ginas Kesehatan, Kebayoran Baru, dan juga dipasilitasi oleh Kepala Sekolah SDN Pulo 01 melaksanakan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Ada pun target kami di SDN Pulo 01 ini sebanyak 700 orang, yang kemarin sudah kita laksanakan sebanyak 303, hari ini kita lanjutkan lagi sisanya. Nah, untuk asal dari vaksin ini berasal dari Polri, itu sebanyak 350 dosis, dan dari Kodim, dari Koramil sebanyak 356 dosis. Sehingga pelaksanaannya kita targetkan hari ini selesai, dan insya Allah kita laksanakan juga di SDSD dan juga sekolah-sekolah lain di Kebayoran Baru. Karena memang ada 14.600 anak yang menurut data belum di vaksin. Mungkin demikian. Pak, tadi kan saya lihat ada robot-robot ya gitu nih Pak, ini tujuannya untuk apa nih Pak? Ya, jadi sengaja karena sasaran kita merupakan anak-anak yang memang mereka juga menyukai dari superhero-superhero tersebut, dan juga ini ada hubungannya juga dengan jarum suntik, kita hadirkan mereka untuk menghibur kepada anak-anak supaya mau dan juga tidak rewel saat di vaksin. Karena memang beberapa ada yang terlihat takut dengan jarum suntik, namun dengan kehadiran tersebut bisa menghibur dan juga menghilangkan rasa takutnya dari anak-anak. Selain itu juga, kita bersama dari sekolah menyediakan snek yang nantinya akan kita berikan saat mereka telah melaksanakan vaksin. Vaksin yang digunakan ini vaksin apa dan dosisnya itu? Jadi untuk vaksin yang kita gunakan, itu adalah vaksin Sinovac, dengan dosis tentunya berbeda dengan dosis dewasa, yaitu 0,5 atau setengah dari dosis yang digunakan pada orang dewasa. Alhamdulillah, menjak pelaksanaan sampai dengan sekarang, tidak ada efek negatif yang ditinggalkan, dan juga anak-anak juga tidak mengalami gangguan. Kita sudah siapkan ambulan, namun alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak terpakai. Untuk di SDN pulau 01 ini, itu hari ini terakhir. Kemudian kita akan lakukan evaluasi, nantinya akan dilanjutkan ke SDEJ yang lain. Ini pun juga telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kebayoran Baru, yang saat ini juga melaksanakan di SDEJ lain. Kemarin seperti di SDEJ Kramatela dan juga SDEJ yang lain, yang nantinya Rp14.000 itu semuanya bisa tervaksin. Sampai jumpa di video selanjutnya.